Pengadilan Tinggi Medan memutuskan untuk membebaskan sorba tua Sialagan dalam perkara yang melibatkan sengketa tanah dengan PT. Toba Pab Lestari di Sumatera Utara. Meskipun demikian, beberapa warga masih berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah mereka yang dihadapi dengan ancaman kriminalisasi. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Syamsul Bahri dengan Hakim Anggota Longser Sormin dan Tupal Saga pada Kamis 17 Oktober 2024 melalui putusan nomor 1820-PIT.SUS-LH-2024-PTMDN. Putusan ini membatalkan Fondis Pengadilan Negeri Simalungun yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Sorba Tua pada 14 Agustus 2024. Sorba Tua dianggap bersalah karena menduduki kawasan hutan negara dan melakukan pembakaran meskipun tanah tersebut telah dihuni oleh leluhurnya sejak tahun 1700-an dan dikelola oleh komunitas adat dolok parmonangan selama 11 generasi. Saat ini, Sorba Tua menjabat sebagai ketua komunitas tersebut. Majelis Hakim PT Medan menegaskan bahwa meskipun tindakan Sorba Tua terbukti, hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan urusan perdata. Mereka memerintahkan pembebasan Sorba Tua dari tahanan dan memulihkan hak-haknya. Hendra Sinurat, kuasa hukum Sorba Tua dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara mengapresiasi putusan ini yang sejalan dengan pembelaan mereka selama ini yang menganggap perkara ini sebagai masalah perdata. Analisis dari Badan Registrasi Wilayah Adat menunjukkan bahwa wilayah adat dolok parmonangan mencakut 851,42 hektare dengan 235,71 hektare di antaranya tumpang tindih dengan konsesi PT TPL. Sorba Tua dan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan menuntut hak atas tanah adat yang telah diklaim oleh pemerintah dan dialokasikan kepada PT TPL. Upaya oleh Opu Umbak Sialagan untuk mendapatkan respon dari pemerintah terkait isu ini hingga kini belum membuahkan hasil. Kontroversi juga muncul akibat penangkapan yang diduga mirip dengan penculikan disertai laporan pemukulan terhadap warga lainnya. Di sisi lain, masyarakat adat Lamtoras Sihaporas juga mengalami konflik dengan PT TPL, wilayah adat mereka seluas 2.093 hektare di mana 1.345 hektare di antaranya masuk dalam area konsesi PT TPL. Terima kasih telah menonton! Horas!